Hai kalau lu mau nonton video Hai lu tonton sampai habis apa pesannya Hai kalau lu enggak mau nonton sekalian nggak usah nonton gitu daripada lu Hai salah dapet poinnya punya mobil puluhan dan itu mobil beda kelas sama mobil gua gitu Hai tapi ternyata dia sewa tuh Bacob dan welcome back with Albert you gua dari kemarin lagi ngikutin soal Hai adi Armando ngomongin ngubar kekayaan itu bisa ngerusak bangsa yang dan yang dimention di sini adalah artis-artis yang dan yang paling disorot itu Ata Halilintar tapi termasuk eh yang lainnya lah Andri Taulani Raffi Ahmad dan disini Adi Armando bilang kalau pamer kekayaan itu bakal bikin kecemburuan antara Hai kaum miskin Hai dengan kaum kaya orang kaya gitu ya disini gua bakal sedikit blak-blakan gitu ya karena kalau adi Armando sama Deddy Kabulsir mungkin ngomongin ini tapi agak dijaga gitu ya omongannya karena mereka public figure gitu mungkin orang terkenal dan gua cuman masyarakat masyarakat biasa jadi gua lebih bebas Hai lebih bebas ngomong lah gitu Hai Adi Armando bilang Hai bisa ngerusak Hai bangsa Hai nah itu tadi ya adanya kecemburuan antara orang miskin ke orang kaya tapi pertanyaan gua adalah Hai tolak ukur orang kaya ini dimana Hai Hai kalau misal beneran terjadi eh katanya kata ade Armando itu pernah terjadi di sebuah negara Hai di tahun kapan gitu gua lupa terjadi penyerangan dari kaum-kaum miskin ini menyerang ke orang kaya gitu karena mereka cemburu Hai am karena yang mereka lihat itu Hai kenapa orang kaya ini kayaknya gampang-gampang banget cari uang gitu Hai pakai mobil mewah rumah mewah om pamer-pamer ini itu sedangkan orang-orang kaum bawah ini Hai cari uang 100 200 ribu aja susah buat makan buat hidup buat tetap hidup itu susah gitu jadi timbul kecemburuan jadi satu saat saat kecemburuan yang terus-terus di bikin gitu ya Hai itu bakal sampai titik Hai ke kaum miskin ini nyerang dan bahkan sampai membantai orang-orang kaya Hai ah kalau dari data pemerintah mungkin ada ya dari am Hai berapa penghasilan orang yang disebut sebagai orang mampu atau orang kaya gitu ya Hai tapi kan yang disini yang kita omongin adalah masyarakat-masyarakat nih nggak peduli sama data data orang masa mereka mau lihat datanya dulu orang kaya Oh yang penghasilannya segini yuk kita serang yang penghasilannya segini kan enggak gitu konsepnya cuk Hai jadi yang ditarget sama orang-orang miskin ini siapa yang bakal ditarget ini Hai kalau menurut gua gitu ya hai 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 pamer harta terus tibul kecemburuan Hai jadi tak target yang ditarget oleh orang-orang miskin ini karena cemburu Hai itu adalah orang-orang kaya yang mamerin kekayaannya Hai makes sense gak Ayo kita ambil contoh gini jadi kubur sejar Hai diorang kaya Hai tapi dia enggak pamer kekayaannya itu bakal di jadi target orang-orang miskin ini buat nyerang dia enggak Hai kalau gua bilang enggak karena apa karena enggak ada kecemburuan disitu karena Hai dia kayak enggak Hai memperlihatkan kaya seakan-akan nyari uang itu gampang gitu Hai sedangkan kalau atah lintar itu kan ya membuat kayak image kalau nyari uang itu gampang banget gitu Sampai dia yang gua di video kemarin video gua yang kemarin yang ngomongin soal Hai video klipnya tali lintar dia pakai Wah mobil mewah banyak banget Hai ada Roller-Royce Lambo Lamborghini Ferrari mungkin lupa gua apa aja itu sampai lupa gua di total mungkin ada satu serat Hai berapa 100 m1 triliun enggak tahu gua Hai gua enggak tahu harga-harga mobil mewah sih soalnya ya memang orang miskin gua jadi Hai dan ternyata ternyata lucunya disini dan lucu dan ironisnya disini ternyata mobil-mobil yang dipakai di video klip Atta Halilintar itu dia sewa dan itu kata Atta Halilintar sendiri di Instagramnya lu boleh cek di videonya ade Armando dia udah kasih disitu itu kalau gua males cari Hai Instagramnya Atta yang dia ngomong soal kalau dia mobilnya itu sewa gitu sewa itu rental rental mobil jadi kayak gua misal rental mobil sepuluh gitu tersebut buat gua bikin video klip tapi gua ngakunya itu 10 mobil punya gua gitu Hai ya dan itu yang bikin Hai menurut gua yaitu yang bikin orang bikin timbulnya kebencian gitu karena orang memikirnya Hai kos gabang itu ya dia punya mobil mewah sebanyak itu gitu padahal kenyataannya dia siwa Hai dan ini ironis dan kalau gua jadi Atta Halilintar malu banget loh sumpah Hai karena Hai pamerin sesuatu yang dia nggak punya gitu Hai kalau gua mending Hai ngomong kalau gua punya segini gitu ya padahal gua punya segini Hai tapi dia punya segini ngomongnya punya segini gitu tapi emang sih ada orang tipe kayak gitu gua gak tahu mindsetnya kenapa gitu dan tujuannya apa enggak tahu hai 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 dan timbul kebajian karena kelihatannya kok gampang banget nyari uang dan mereka diserang Hai well hai 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 the gate what they ask for Hai mereka udah diomongin udah dikasih tahu tapi tetap bikin konten tentang pamer kekayaan gitu jadi dia dia dapet apa yang dia minta terus kenapa gitu hai 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 semua yang kita lakuin itu ada resikonya dan siap Bapak Ade Armando ini sudah memperingatkan gitu loh tapi kalau diperingatkan dan enggak digobris malah balik nyindir balik ini oh karya-karya gua konten ke dan gua kok gua kok lu yang ngurusin gitu dan ini itu ini itu ya udah biarin aja gitu kita tunggu aja waktunya sampai titik ini Hai meledak gitu Hai karena buat gua pribadi itu make sense banget kalau orang yang sering pamer kekayaan itu sewa mobil aduh aduh sewa mobil biar kelihatan lebih kaya gitu ya jadi orang taunya tuh kok gampang banget cari uang gitu itu make sense kalau orang bakal cemburu gitu timbul kecemburuan dari orang-orang yang miskin ini yang nyari uang susah Hai dan bakal ada kerusuhan gitu Hai mbak gua bilang bakal ada ya tapi itu bukan berarti pasti ada emang gua jujur aja memang gua kadang ngerasa gitu melihat-lihat-lihat kontennya Atta Rafi Andri Taulani gitu ya kok kayaknya emang gampang banget cari uang gitu padahal gua gua mau cari uang beli mobil satu itu aja ngumpulinnya berapa tahu Cuk Hai tapi dia punya mobil puluhan dan itu mobil beda kelas sama mobil gua gitu Hai tapi ternyata di sewa Cuk Hai Om ya Ironis tapi gitu ya Amn yaitu pendapat gua aja gua gua lagi suka bikin reaksi yang gua tulis jadi reaksi keresahan gitu ya jadi ya ini keresahan gua dan gua belakangan ini sering ngeliatin soal ini jadi gua bikin video ini ini gua juga enggak peduli ini video bakal di view berapa channel gua bakal berkebang atau enggak jujur aja guang udah mulai enggak peduli karena Hai bikin konten yang ada berberkarya itu enggak dihargain dan yang dihargain adalah konten-konten sampah Hai dan gua idealis jadi gua nggak bisa bikin konten sampah Hai jadi ya YouTube ini gua pakai cuman buat ngeluapin keresahan gua ngasih pendapat gua Hai dan Hai oh ya update sekarang gua udah punya tiga haters Hai cuman karena dari gua ngomong-ngomong gini ya gua yakin tiga tiganya adalah fans dari artis yang gua react Hai karena mereka enggak Hai ya karena namanya juga ngefans gede jadi mereka mau bela-belain lah Oh apa gitu lah mau bully gua biar gua gua wah takut channelnya anu gini wapan sosial ini ya Pancos panjat sosial ya panjat sosial manjatnya sama sampah gitu ya gimana sih konsepnya yang lu pikir tuh Pancos itu kalau gua kalau gua emang mau pansos gitu ya gua manjatnya yang berkualitas gitu loh panjat sosial orang yang sosialnya berkualitas gitu loh jadi bukan manjat sampah gitu kalau manjat sampah itu namanya bukan pansos Tau Tau dapet nggak poin gua gitu sih yang pasti orang-orang ini yang nge-hate gua pasti nggak lihat video gua dari awal sampai akhir jadi dia cuman lihat awalnya doang paling sampai setengah sampai apa dan itu sering terjadi gitu jadi gua ngomong aja kayak kasusnya Ahok juga itu kan diambil cuplikan cuplikannya aja jadi kalau video itu nggak dilihat saat dari nol sampai akhir itu pasti pesannya beda gitu karena sekali lagi gua sering ngomong ya gua udah mention terus kalau gua nggak nge-hate Ata gua bahkan respect karena dia lebih sukses dari gua tapi mungkin kata-kata itu nggak terdengar sama orang-orang ini jadi dia bilang gua pansos atau apa karena mereka nggak lihat sampai selesai video gua gitu karena pesan ini gua taruh di akhir video gua dan yang hal yang sama terjadi di Bapak Adi Armando ini saat dia ngomong kalau ngumbar kekayaan itu ngerusak bangsa si artis-artis ini cuma nonton setengah doang jadi mereka kayak tersinggung gitu ya ini jadi kalau gua bilang sih kalau lu mau nonton video lu tonton sampai habis apa pesannya kalau lu nggak mau nonton sekalian nggak usah nonton gitu daripada lu salah dapet poinnya dan lagi-lagi ini gua ngomongin di akhir ya banyak orang bakal nggak denger ini gitu karena gua bakal akhirin di sini gitu tapi ya udahlah ngurusin ini nggak tapi gua seneng kok beneran nambah haters gitu lucu aja gitu buat gua ngeliatin orang-orang ini maki-maki gua bilang gua bansos bilang ada yang ngajak ketemuan udah kayak preman gitu ya nggak tau dia hidup di jalan berapa tahun tapi trust me ya gua hidup di jalan lebih lama dari lu gua main gua lebih jauh dari lu mental gua lebih gede dari lu jadi gua udah berhenti sih di dunia kayak gitu tapi kalau ada yang singkol-singkol kalau mungkin kalau singkol-singkol gua gitu ya gua nggak peduli-peduli amat selama belum singkol fisik ya tapi kalau singkol-singkol keluarga gua gua ya kita lihat hasil akhirnya aja itu thank you and bye oke ya 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 ya